Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adrian Bermuda Sumardi Disini saya akan melakukan sebuah percobaan terkait dengan penjemaran air Tujuan dari praktikum ini yang pertama ialah Untuk mengetahui pengaruh kadar warutan deterjen terhadap ikan Kemudian yang kedua yaitu Untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini Yang pertama ialah Belas ukur 250 ml Deterjen secukupnya 2 buah sendok makan Kertas label secukupnya Stopwatch 7 rekor ikan Kemudian gelas plastik 7 buah dengan label kontrol Yang pertama 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0% Kemudian yang terakhir ada air secukupnya Prosedur pertama yang kita lakukan yaitu Menuangkan air sebanyak 250 ml ke dalam gelas ukur Kemudian kita tuangkan air sebanyak 125 ml Dalam gelas plastik dengan label kontrol 0% Kemudian kita tambahkan deterjen sebanyak 1 gram Atau cukup sendok Atau cukup sendok Kedalam gelas ukur dengan air 125 ml Kemudian kita tambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur Dengan larutan yang sudah diberikan yaitu deterjen Kemudian kita larutkan deterjen Lalu kita tuangkan ke dalam gelas ukur Dengan label kontrol sebanyak 100% Kemudian kita tambahkan air sebanyak 125 ml Kemudian kita larutkan kembali Dan kita tuangkan air sebanyak 126 ml ini Kedalam gelas plastik dengan label kontrol 50% Kemudian kita tambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur Kemudian kita larutkan kembali Dan kita tuang ke dalam gelas plastik dengan label kontrol 25% Selanjutnya kita tambahkan lagi air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur Lalu kita tuangkan kembali Lalu kita tuangkan ke dalam gelas plastik Dengan label kontrol 12,5% Dan kita tuangkan ke dalam gelas ukur Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas Kemudian kita tambahkan air sebanyak 125 ml Kemudian kita tambahkan air kembali sebanyak 125 ml Kemudian kita tambahkan air kembali sebanyak 125 ml Lalu kita tuang ke dalam gelas Lalu kita tuang kembali ke dalam gelas Dengan label kontrol 6,25% Lalu kita tuangkan kubah air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur selanjutnya kita tuang larutan deterjen ke dalam gelas plastik dengan label kontrol 3,1% setelah semua selesai kita dapat memasukkan ikan ke dalam masing-masing gelas plastik dengan label kontrol yang berbeda selamat menikmati selamat menikmati setelah kita memasukkan ikan ke dalam masing-masing gelas dengan label yang berbeda kemudian kita amati apakah yang terjadi pada ikan-ikan tersebut dalam air yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda menggunakan interval waktu yaitu 10, 20, hingga 40 menit lalu catat hasil pengamatan di lembar pengamatan kemudian setelah 10 menit ikan pada konsentrasi 100% sudah mati kemudian pada ikan dalam air dengan konsentrasi 50% tampak sudah mati juga kemudian ikan pada konsentrasi 25% terlihat tidak sehat kemudian ia mati juga kemudian pada konsentrasi 12,5% ikan tampak masih hidup tapi dalam keadaan yang tidak sehat kemudian dalam air dengan konsentrasi 6,25% ikan tampak masih hidup tapi dalam keadaan yang tidak sehat kemudian pada air dengan konsentrasi 3,1% ikan tampak masih hidup namun tidak sehat pula kemudian ikan pada konsentrasi 0% ikan tampak masih hidup dalam keadaan sehat setelah 20 menit inilah yang terjadi pada ikan-ikan tadi pada ikan dalam air dengan konsentrasi 100% ikan tampak mati kemudian pada konsentrasi air 50% ikan tampak mati juga kemudian pada air dengan konsentrasi detergium sebanyak 25% tampak mati kemudian pada air dengan konsentrasi 12,5% ikan tampak mati juga lalu ikan dalam konsentrasi air 6,25% ia awalnya tampak tidak sehat kemudian seperti mati lalu pada air dengan konsentrasi 3,1% air tampak masih hidup tapi dalam keadaan tidak sehat kemudian ikan pada konsentrasi 0% tampak masih hidup dalam keadaan yang sehat setelah waktu selama 30 menit ini yang terjadi pada ikan-ikan tadi yang pertama yaitu dengan konsentrasi 100% ikan tampak mati kemudian ikan pada konsentrasi air 50% tampak mati juga lalu ikan pada konsentrasi air 2,25% tampak mati lalu kemudian ada ikan dengan dalam air konsentrasi 12,5% tampak mati juga lalu ada ikan dalam konsentrasi air 6,25% tampak mati lalu ada ikan dalam konsentrasi 3,1% tampak masih hidup namun dalam keadaan yang tidak sehat lalu kemudian ada ikan yang dalam konsentrasi air deterjen 0% tampak masih hidup dalam keadaan sehat kemudian ini yang terjadi pada ikan-ikan setelah 40 menit pada air konsentrasi 100% ikan tampak mati pada konsentrasi konsentrasi 50% ikan tampak mati juga kemudian pada konsentrasi 25% ikan tampak mati lalu pada air konsentrasi 12,5% ikan tampak mati juga kemudian pada air konsentrasi 6,25% ikan tampak mati lalu pada air dalam konsentrasi 3,1% ikan tampak mati juga kemudian pada ikan dalam konsentrasi 0% ikan tampak masih hidup dalam keadaan sehat sekian dari saya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati